Pemirsa, kita akan masuk ke segmen Pernik Ramadhan. Pernik Ramadhan, kali ini kami akan mengajak Anda mengenai bulan Ramadhan, yaitu bulan yang penuburkah, KPH Penyumas Barat beri santunan terhadap anak yatim dan ahli waris pekerja bertempatan dengan peringatan hari jadi perhutani ke-63. Puluhan anak yatim dan dua apa mendapatkan santunan serta bengkisan sembako. Santunan dan bengkisan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Perhutani KPH Penyumas Barat, Arief Fitri, selain santunan, pada pembentuan tersebut juga diserahkan klaim asuransi kepada para pekerja. Peringatan hari jadi yang mengambil tema Preserving Forest or Cultivating Tomorrow juga sekaligus diisi dengan pembinaan karyawan dan doa bersama yang bertempat di Aula KPH Penyumas Barat. Pada peringatan hari jadi perhutani ke-63 juga sekaligus hari jadi IIK, Perhutani ke-4 yang mengambil tema optimalisasi kinerja IIK, Perhutani dalam mendukung kelanjutan lingkungan. Dalam semputannya, Kepala Perhutani KPH Penyumas Barat, Arief Fitri mengungkapkan kebetulan ulang tahun bersamaan. Dengan itu, mohon doanya agar ke depan bisa menjadi lebih baik dan mencapai visi misi. KPH Penyumas saat ini mengelola lahan seluas 45 ribu hektare. Lahan tersebut paling banyak dimanfaatkan untuk tanaman pohon pinus, jati, dan mangrove di Triti. Adapun jumlah pekerjaan penyadap saat ini sekitar 8 ribu orang. Jika ditambah dengan penebang, jumlahnya 10 ribu orang. Adapun beberapa lokasi wisata yang berada di kawasan KPH Penyumas Barat, diantaranya hutan mangrove di Triti, Kemit Forest di Sidara Jawa, Nasuta di Lumpir, Penyumas, dan Curug, Cimandawai. Sejumlah wisata tersebut dikelola bekerjasama dengan LMDH. Menurut Arief, Perhutani juga sangat terbuka untuk melakukan kerjasama untuk mengelola berbagai potensi, baik wisata maupun potensi lainnya. Dari Penyumas, Marnoto Penyumas TV, melaporkan.